Sebenarnya, dari kecil emang udah suka fashion dan selalu bikin fashion illustration. Aku inget kayak sekitar SD gitu, setiap minggu minta mamah beliin buku gambar baru. Karena biasanya dalam satu minggu buku gambar habis dan itu memang isinya adalah fashion illustration saja. Aku ngegambar apapun yang lain. Aku spend mungkin berapa tahun tuh, tiga, lima tahun sekolah engineering. Maksudnya aku respect engineering, aku appreciate itu dan aku memang ngerjain semuanya dengan maksimal. Tapi memang energinya lain tuh, ketika kita belajar yang kita cintai. Abis itu udah deh langsung setelah S2 aku pindah ke New York. Aku gak kenal siapa-siapa, ya gak apa-apa mulai aja lagi dari nol. Beruntung sih, pernah ada kesempatan untuk bisa tinggal di New York. Karena tipe orangnya itu, mereka sendiri walaupun mereka sangat muda ya. Mereka itu tahu mau apa, mereka tahu jalan hidup mereka apa. Dan mereka bener-bener sungguh-sungguh melakukan itu dan ngejar mimpi mereka. Contohnya dulu, internship di Marc Jacobs. Itu sampai tebak sampai jam berapa? Jam tiga pagi ngantri gitu. Kan gak dibayar. Dan itu banyak sekali hal-hal seperti itu, dimana mereka melakukan above and beyond tanpa ada yang minta. Nah, jadi salah satu inspirasi wanitanya adalah tipe Perseverance, dimana itu berani dan kata Impossible itu gak pernah ada di kamusnya. Dia akan kejar sampai dapat. Kita gabungkan struktur, sculpture dan juga architectural. Disitu color palette-nya adalah basic spectrum black and white, sama ada touch of cobalt blue dari Hummingbird. The collection is about Perseverance. Impossible is not an option. And it's about to awaken the warrior that's already inside you. So I hope you enjoy the collection. Going back to the future in the collection. P point. baru saja woleכול, Terima kasih.